Intro Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai historis atau sejarah sampai keberagaman etnis, agama, dan budayanya. Namun, kali ini kita akan membahas mengenai wisata populer yang ada di kota ini. Pantai Ora Salah satu destinasi wisata pantai di dekat Ambon yang cukup terkenal hingga ke mancanegara adalah Pantai Ora. Pantai ini langsung berhadapan dengan samudera pasifik. Pasirnya putih halus, air lautnya sangat jernih, dan keasriannya masih sangat terjaga. Pantai ini berlokasi di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah. Dari Ambon menuju ke Pantai Ora memang butuh waktu yang cukup lama, yakni sekitar 4 jam. Namun, sesampai ditujuan, rasa lelahmu dijamin terbayar lunas dengan keindahan yang disuguhkan. Pantai Pintu Kota Pantai Pintu Kota berlokasi di Dusun Air Low, Nusa Niwe, Kota Ambon. Pantai ini berjarak sekitar 45 km dari pusat Kota Ambon. Keunikan pantai ini adalah karang berlubang yang berbentuk mirip sebuah gerbang atau pintu. Dari karang berlubang ini, kamu bisa menyaksikan pemandangan laut bandar yang mempesona. Pantai Nama Latu Pantai Nama Latu terletak di desa Latuhalat, Nusa Niwe, Kota Ambon. Pantai ini berada sekitar 15 km dari Kota Ambon. Tak cuma menawarkan keindahan, kamu juga bisa menikmati beragam aktivitas outdoor di pantai ini. Mulai dari snorkeling, menyelam, memancing, hingga berkeliling menggunakan perahu. Pantai Santai Sesuai namanya, Pantai Santai menawarkan suasana yang tenang dan jauh dari keramaian. Pantai Santai dianugerahi pasir putih yang indah dan air laut yang bersih. Keindahan bawah lautnya pun juara. Untuk menikmati keindahan bawah laut di Pantai Santai, cobalah snorkeling atau diving. Pulau Molana Pulau Molana merupakan sebuah pulau kecil yang berada di wilayah kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Pulau Molana menawarkan pemandangan yang sangat indah dan eksotis. Hamparan pasir putihnya bersih dan halus. Air lautnya memiliki warna gradasi yang begitu memukau. Pulau Molana bisa diakses dengan menggunakan kapal cepat dari pelabuhan Tulehu dengan tujuan Saparua. Benteng Amsterdam Benteng Amsterdam merupakan peninggalan Belanda yang berada di perbatasan antara negeri Hila dan negeri Kaitetu, kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Benteng ini sudah eksis sejak tahun 1637. Meski pernah tertimpa gempa dan tsunami, Benteng Amsterdam masih tetap berdiri hingga sekarang. Bangunannya yang unik membuat benteng ini punya daya tarik bagi wisatawan. Masjid Wapauwe Tak jauh dari Benteng Amsterdam, kamu bisa mengunjungi Masjid Wapauwe yang merupakan masjid tertua kedua di Indonesia. Masjid ini berdiri sejak 1414 dan dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Maluku pada masa lampau. Masjid Wapauwe dibuat dari gaba-gaba atau pelepah sagu yang dikeringkan dan beratapkan daun rumbia. Bentuk bangunannya bujur sangkar dengan konstruksi bangunan induknya dirancang tanpa paku atau pasak pada setiap sambungan kayu. Tebing Makariki Tebing Makariki berlokasi di Pulau Seram, Desa Laimu, Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah. Tebing Makariki kerap dijuluki Hidden Paradise karena lokasinya cukup terpencil dan memiliki akses jalan yang terjal. Tebing ini memiliki panorama alam yang begitu mempesona, dibalut dengan udara yang menyegarkan dan air yang sangat jernih. Museum Siwa V Museum Siwa V berada di kawasan Taman Makmur, Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Di museum ini, kamu bisa menyaksikan banyak koleksi seputar budaya serta peninggalan sejarah yang berkaitan dengan Ambon dan Kepulauan Maluku. Nah, itulah beberapa destinasi wisata yang bisa kamu masukkan dalam bucket list liburan ke Ambon. Sekian dulu pembahasan mengenai wisata populer yang ada di kota ini. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai kuliner yang ada di kota ini. Terima kasih telah menonton!